Hai, ini adalah rekap nilai dari Google Form. Bila Google Form diisi oleh siswa, maka saat Excel direfresh, rekap nilai siswa akan update otomatis. Berikut cara membuat daftar nilai di Google Form, menggunakan Power Query. Silahkan buka browser, dan buka Google Drive. Soal ujian online bisa dibuat melalui Google Formulir. Setting dahulu Google Formulirnya. Batasi siswa hanya bisa mengisi satu kali saja. Pada kuis, aktifkan jadikan ini sebagai kuis, sehingga kita bisa membuat nilai poin dan kunci jawaban. Pada lembar soal ujian, di sini saya mengizinkan, setiap siswa dapat melihat nilainya, setelah mengisi soal ujian. Judul formulir dapat kita berubah menjadi soal IPA untuk kelas 1. Untuk pertanyaan pertama, kita bisa meminta identitas kelas siswa. Dengan tipe jawaban bisa menggunakan pilihan ganda. Agar setiap siswa mengisi seluruh pertanyaan, aktifkan opsi wajib diisi. Lalu tambahkan dengan pertanyaan selanjutnya. Untuk pertanyaan selanjutnya, kita bisa meminta identitas nama siswa, dengan tipe jawaban teks. Selanjutnya baru kita masuk ke pertanyaan soal ujian. Dengan tipe soal berupa pilihan ganda, kita bisa membuat kunci jawaban yang benar dari pilihan ganda, dan menentukan nilai poin yang didapat jika menjawab dengan benar. Lalu pilih jawaban mana yang menjadi kunci jawaban. Lakukan hal yang sama, untuk soal pertanyaan lainnya. Jika telah selesai, silakan ambil link URL-nya, agar dapat dibagikan ke siswa. Jika soal diisi oleh siswa, siswa juga bisa melihat secara langsung, berapa nilai yang ia dapatkan. Dan rekap setiap jawaban siswa, akan terekap pada Google Spreadsheet. Di sini kita buat saja di Spreadsheet yang baru. Pada Spreadsheet akan terekap tanggal ujian, nilai siswa, kelas, nama, dan hasil jawaban setiap pertanyaan. Dan Spreadsheet tersebut, akan tersimpan secara otomatis pada Google Drive. Agar hasil rekapan di Google Spreadsheet, dapat tersambung di Microsoft Excel, silakan bagikan link Spreadsheet-nya, dan ubah ke siapa saja yang memiliki link, lalu salin link. Buka Microsoft Excel. Pastikan dahulu link dari Google Sheet tersebut. Dan rubah, edit menjadi ekspor. USB menjadi formulir. Dan sharing menjadi XLSX. Dan silakan ambil link URL yang sudah diedit tersebut. Pada menu data, silakan ambil form web, dan pastikan link URL yang sudah diedit tersebut. Maka kita sudah terhubung melalui query. Bagi Excel 2010 dan 2013, silakan download dan install dahulu power query-nya. Silakan pilih pada form responses 1. Maka data pada Google Spreadsheet, akan ditampilkan. Silakan lakukan transform. Di sini kita hanya ingin mengambil data, skor kelas, dan nama siswa. Silakan block. Klik kanan dan pilih remove order column. Lakukan drag, untuk memindahkan posisi tiap kolomnya. Untuk membuat keterangan, silakan tambahkan kolom, dan ambil conditional kolom. Dengan logika, jika pada skor, besar atau sama dengan, 60, maka akan menghasilkan lulus. Dan selain logika tersebut, menghasilkan mengulang. Maka akan muncul kolom keterangan. Silakan pilih home. Dan pada close and load, pilih saja close and load to. Sehingga kita dapat memilih, tabel akan diletakkan di mana. Sekarang, jika soal ujian online diisi oleh siswa, data di Google Spreadsheet, akan bertambah, dan data di Excel. Setelah direfresh, juga akan ikut bertambah. Sekarang kita coba, untuk mengisi lebih banyak lagi soal ujiannya. Maka saat dilakukan refresh, semua data siswa, kelas, skor dan keterangan, akan update otomatis. Untuk mempermudah, melihat setiap kelasnya, kita bisa gunakan Slideshare. Silakan pilih tabel desain, dan ambil insert Slideshare, dan pilih kelas. Maka untuk melihat hasil soal ujian, setiap kelasnya bisa dengan mudah. Klik subscribe, dan tonton video lainnya.